Peringati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-30, Pemerintah Kota Serang targetkan 7.491 akseptor atau peserta KB, pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi. Wali Kota Serang Ciafrudin dalam kesempatan itu langsung meninjau masyarakat di OPT Puskesmasi Ngandaru untuk melihat pelayanan akseptor. Ciafrudin mengatakan, ada berbagai jenis akseptor yang dipilih oleh masyarakat untuk mengatur kelahiran bagi pasangan suami istri. Ciafrudin menjelaskan, program akseptor ini dijalankan oleh Pemkot Serang untuk mengatur kelahiran demi mencegah stunting. Pemkot Serang Ciafrudin dalam kesempatan yang baik ini saya bisa silahkan pelanggan di dulu-dulu dalam melakukan pemerintah di hari keluarga nasional. Jadi padahal ini, di seluruh Indonesia hari keluarga nasional. Kemudian di Kota Serang, secara kebetulan di Puskesmasi Ngandaru. Puskesmasi Ngandaru dari keajaran juga akhirnya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sebagai Wali Kota Serang. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Bidu. Karena sebagi program sejuta akseptor. Jadi di program melakukan pemerintah pusat sejuta akseptor. Jadi Ibu-Ibu sebenarnya tidak membatasi kelahiran tetapi mengatur kelahiran karena selama ini memang yang pertama banyak bukas tampil, guru. Jadi memang anaknya masih setahun, lu surmani, lu surmani, juga tinguruh sih. Bu Bidu, Pak Kapus, banyak tergurung-gurus, katanya Pak Bidu. Ketemuan semua. Anak terakhir, berapa bu? Masurmani. Jadi kita harus berusaha-berusaha berganti. Yang disini siapa? untuk menghierabai serius. стро. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.